Intro Baik, kita masih berlanjut dengan topik tentang imunitas advokat kalau putusan Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan imunitas advokat tetapi yang menjadi ironis justru ketika MK memperluas cakupan imunitas advokat maka pada saat itu juga semakin banyak advokat yang terjaring dan ditersangkakan sebagai terutama di Komisi Pemberantasan Korupsi ditersangkakan merintangi penyidikan nah ini menarik karena kan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa advokat mempunyai imunitas baik di dalam maupun di luar pengadilan dia memperluas definisi dari pasal 16 yang hanya di dalam persidangan nah kira-kira apa yang terjadi sehingga setelah MK kan kalau di luar persidangan termasuk ketika dia mendampingi kliennya di baik di penyidikan di kepolisian penyidikan di kejaksaan penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi tapi faktanya sudah puluhan advokat yang terjaring disangka melakukan perintangan penyidikan kira-kira saya mulai dari Bang Petrus dulu ya jadi bertambah banyaknya advokat jadi korban pasca di perluasnya wilayah imunitas advokat pertama karena kita advokat ini juga mungkin merasa imunitas itu sebagai sebuah kehormatan yang luar biasa sehingga kita kebablasan banyak advokat yang secara bebas menafsirkan kekebalan itu juga berlaku di luar pengadilan sehingga mereka melakukan kejahatan di luar tugas pokok advokat pun berlindung dibalik imunitas itu sehingga saya anggap ini kita kebablasan bahkan akhir-akhir ini tidak hanya di KPK jaksa juga banyak nangkap advokat karena dengan tuduhan advokat mempengaruhi saksi atau kliennya sebelum memberi keterangan nah kalau dalam kaitan dengan merintangi sebetulnya buat seorang advokat dia memang harus ada di posisi oposisi terhadap penyidik jaksa dan pengadilan karena dia membela dia harus menyatakan hal sebaliknya tentang kliennya dengan argumentasi yang lengkap ketika dia berhadapan dengan polisi hakim dan jaksa jadi kalau dia sifatnya menghalangi ya ketika misalnya seorang polisi penyidik mau panggil seorang tersangka kita bilang jangan datang karena kamu kurang sehat apakah itu kategori merintangi? kita dikualifikasi sebagai merintangi padahal tidak kita punya tanggung jawab terhadap klien kok kita punya argumentasi bahwa atau jangan datang dulu karena kamu belum dibekali dengan informasi yang cukup apalagi panggilan polisi, jaksa selalu menyatakan bahwa dengan membawa bukti-bukti terhadap seorang saksi atau tersangka yang masih awam hukum dia bingung bukti apa dari bukti yang dia punya itu mana yang harus dia bawa tentu ketika dia belum siap advokat harus menyatakan jangan datang dulu sehingga ini juga menjadi tafsir bebas tidak hanya di KPK tapi juga di kejaksaan kalau kepolisian kalau soal yang merintangi ini jarang terjadi ya kecuali dalam kasus sambok kemarin kasus merintangi penyidikan tapi itu di internal polisi sendiri ya betul nah ini kan menarik seperti kasus lukas NMB nyata-nyata bahwa lukas NMB itu sakit dan bisa dibuktikan secara medis nah kemudian kalau misalnya pengacara menyatakan bahwa pak lukas tidak bisa datang karena sakit apakah itu bisa di apa di di kategorikan sebagai merintangi pendidikan tidak boleh karena nyatanya lukas secara faktual sampai sekarang di persidangan pun dia sakit bahkan mestinya pengacaranya sekarang di persidangan pun menyatakan keberatkan kalau dia masih dalam keadaan sakit dipaksakan menghadapi persidangan jadi apa yang terjadi dengan kasus Roy Renning advokat rekan kita ini itu jelas nampak kriminalisasinya disitu Roy Renning berhak karena dia sebagai advokat dia tahu kondisi kliennya membela kepentingan kliennya dia bisa menyatakan menunda jangan datang dulu apakah itu merintangi apalagi KPK ini kan kekuasanya sangat besar dan mungkin berbeda konteksnya dengan pengacara Bupati Buru Selatan ya kalau kita cermati dari media kan apa yang diberitakan media itu bahwa dia apa namanya mengajari saksi untuk berbicara yang tidak sesuai dengan fakta nah kira-kira Bang Alphonse ini apa yang harus dilakukan terkait dengan karena soal merintangi penyidikan ini juga menurut saya terlaluas definisinya nah apakah misalnya organisasi advokat atau ini perlu melakukan uji terhadap norma itu apa sih yang dikategorikan merintangi dan apakah merintangi itu menyebabkan harus menyebabkan suatu penyidikan itu tidak 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 selesai tidak bisa dibawa ke pengadilan atau seperti apa jadi ada pernah pendapat dari salah satu tokoh hukum kalau kira-kira dari senior kejaksaan yang sudah pensiun profesor eh dia tafsir ya merintangi penyidikan itu kalau suruh orang itu kabur sehingga perkara tidak bisa diungkap misalnya tetapi kalau upaya-upaya agar apa kliennya itu sampai siap dengan berbagi informasi dan data itu dalam kategori yang menurut saya karena memang apa fungsi pengacara penasihat hukuman untuk memberikan konsultasi memberikan masukan agar si kliennya siap menghadapi pemeriksaan karena begini kadang-kadang dalam hal yang sebagai saksi ada penyidikan saksi kan tidak diatur harus didampingi oleh pengacara tapi tau-tau jadi saksi mendarat hari itu jadi tersangka sehingga tidak cukup waktu bagi dia untuk mempersiapkan bahan dan tersangka kan untuk sampai kepada akses informasi luar ataupun dokumen jadi sulit karena sudah tahan nah ini banyak kali terjadi sedangkan antara memberikan konsultasi guidance dan counseling agar dia siap dan sebagainya dengan terminologi merintangi penyidikan ini juga seperti tadi masih multitafsir sehingga apakah dalam hal pendampingan ataupun menunda itu dapat dikategorikan karena contoh kita pernah lihat di Kalimantan tengah kalau tidak keliru persoalan pil pemilihan bupati itu kalau tidak ada pejabat KPK yang dulu jadi pengacara kan dia sudah jadi tersangka karena dia ikut meng-create bagaimana ini kesaksian harus dibegini begitu dan sebagainya tapi waktu perkaranya sudah naik tahu-tahu karena dia sudah di KPK tidak jadi sidang lagi akhirnya dan itu perkara berhenti tapi itu bukan perkaranya naik penyidikannya tidak dituntaskan tidak dituntaskan karena kebetulan saya salah satu puas hukum itu bukan perkaranya yang naik karena perkaranya tidak dituntaskan oleh para skrim bahkan datanya hilang baru dituntaskan kemudian ketika budi gunawan itu dijadikan tersangka apa tindakan dari pengacara ini sehingga masuk kategori menghambat jalannya penyidikan sehingga tidak dituntaskan kalau dituntaskan maka baris krim akan menemukan perbuatan-perbuatan apa yang bisa dikualifikasi sebagai merintangi jalannya penyidikan kan begitu jadi mungkin menurut saya itu setiap orang yang merintangi itu harus dikecualikan bagi profesi advokat karena advokat ini kan saya selalu menggunakan bahasa posisi kita ini kan oposisi terhadap penyidik penuntut umum dan pengadilan jadi kalau pasal mengenai perintangan itu pukul rata berlaku bagi siapa saja ini pasti korban pertama adalah advokat jadi advokat itu harus diperjuangkan revisi terhadap undang-undang baik itu undang-undang tentang KPK atau undang-undang kejaksaan dan kepolisian atau langsung masuk di undang-undang advokat bahwa pasal 21 undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal-pasal lain di KUHP sepanjang menyangkut profesi advokat dikecualikan nah ini ya ini saya mau tanya Bang Karel ini kan di komisi 3 itu ada mungkin puluhan advokat di situ tapi yang ironis kan mereka ini pembuat undang-undang tapi kenapa mereka apakah lupa terhadap profesi asalnya kok bisa advokat itu apa ya dari sekian yang masuk kategori penegak hukum yang posisi paling lemah itu advokat bahkan kita masuk di institusi kepolisian di kejaksaan di ini kita harus digeledah cocok itu bahkan handphone di situ jadi begini apa yang Bang Petrus sampaikan itu saya sebenarnya advokat harus dikecualikan dari persangkaan perintahnya kalau tidak dikecualikan enak yang namanya penyidik walaupun bodoh tetap aja dia bisa dapatkan bukti dan advokat jadi kerdil dapatkan bukti kalau advokatnya jadi seolah-olah advokat ini disuruh kerjasama sama penyidik menghantam kliennya sepertinya begitu harusnya memang advokat ini dikecualikan sama seperti kesaksian dari keluarga itu kan dikecualikan boleh berbohong yang keluarga boleh menyembunyikan boleh menyembunyikan nah advokat pun harusnya begitu sehingga dibutuhkanlah penyidik-penyidik yang cerdas penyidik-penyidik yang profesional bukan penyidik-penyidik yang blow on bodoh sehingga penyidikan tidak pernah selesai kalau tidak mentersangkakan KPK atau mengancam mentersangkakan advokat atau mengancam advokat untuk membantu penyidikan ini kan bahayanya advokat perlu mawas diri karena begini advokat-advokat yang sering terkena menjadi dikriminalisasi misalnya ini advokat yang single fighter berdiri di luar jaksa polisi dan hakim ataupun penyidikan hukum tapi banyak juga kan kita lihat kita perlu curiga kalau ada advokat yang tengah malam dapat kuasa sedangkan kliennya ditahan di tahanan polisi misalnya baik di poros di polda dan di mabes bagaimana sih seorang advokat bisa tengah malam dapat kuasa sebagai contoh itu kemarin karena banyak juga advokat yang ada nempel di polisi disana jadi rekanan jadi perpanjangan tangan maka ada asosiasinya oleh karena itu saya bilang karena advokat tidak punya kewenangan satu-satunya penegak hukum yang tidak punya punya kewenangan adalah advokat karena advokat tidak punya kewenangan maka dia harus menghamba kepada penegak hukum yang punya kewenangan dan penegak hukum yang punya kewenangan pun menjadi arogan kita punya HP harus disimpan di loker segala macam kita gak bisa akhirnya membuktikan atau merekam apa yang dilakukan oleh si penyidik terhadap klien kita ini yang yang sangat berbahaya buat penegak hukum yang sangat tidak adil kalau advokat diperlakukan tidak adil bagaimana rakyat kecil advokat itu posisi paling lemah banyak advokat diantara kita diantara teman-teman kita itu yang memang menghamba sama pendagak hukum dan yang ironis justru setelah ada undang-undang advokat posisi advokat menjadi lemah lah dulu saya masih ingat zaman- zaman sebelum undang-undang advokat itu kan advokat itu terhormat jaman-teman di jaman ini sangat berwibawa mereka dan ya menurut saya sesuatu yang ironis setelah ada undang-undangnya yang justru harusnya menjamin profesi advokat justru kayak tidak punya harga diri begitu ya itulah fakta yang sekarang terjadi ya advokatnya sangat lemah menghambahlah kepada aparat pendagak hukum supaya dapat pekerjaan menghambahlah kepada pendagak hukum untuk mengerdilkan kliennya ya karena ada pasal yang merintangi penyidikan tadi ya jadi saya bilang kalau begitu kita jadi penyidik aja ya gak usah-gak usah pinter-pinter lah ya kita kerjasama sama advokat advokatnya gak mau kita tuduh dengan pasal merintangi ah langkah buruknya penegakan hukum di Indonesia seperti ini ini harus segera diperbaiki nah siapa yang bisa perbaiki mudah-mudahan dari kita-kita juga gak harapan saya adalah kalau dari kita-kita memang harus sudah harapan saya adalah yang namanya Menko Polhukam ya Menteri Hukum dan HAM Ketua Mahkamah Agung DPR RI Komisi 3 ini perlu harus nah sementara tadi kan disinggung teman-teman kita yang advokat di Komisi 3 kok tidak berkata apa-apa ya itulah kelakuannya ya advokat itu kurang ngajarnya disitu kita juga advokat kan kalau sudah dapat posisi enak lupa dia mudah-mudahan kalau kita dapat posisi yang baik seperti mereka ya kita gak lupa mereka lupa itu saya ada beberapa teman saya yang masuk di Komisi 3 ya kok coba deh mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini bisa dibaca dilihat ya ditonton oleh teman-teman Komisi 3 saya sangat menyesalkan ya punya teman yang begitu buruknya di Komisi 3 gak mampu memperbaiki ya bagaimana penyetaraan antara advokat dan penduduk mungkin perlu kita ingat kembali apa kata Pak Mahfud tentang praktik penegakan hukum di negeri ini dia katakan ada industri ini ada industri kejahatan industri hukum industri hukum kenapa bagaimana tawar-menawar dengan hakim dan sebagainya dengan polisi dengan jaksa dan itulah antara lain beberapa advokat senior itu seperti Sumatera Utara keseret-seret itu advokat yang sangat senior masuk penjara akhirnya karena memang sistem orang baik pun oleh kata Pak Mahfud orang baik pun di negeri ini akhirnya bisa berbuat jahat karena sistem maunya begitu ya nah beliau harus political will ini harus diperbaiki secara sistem begitu nah sekarang saya melihat teman-teman kita yang di Komisi 3 itu sudah nyaman dia dia kalau ada ada perkara dia tinggal telpon Kapolri atau Kapolda makanya dia tidak merubah Mahfud bilang ada yang jadi Markus bahkan Markus itulah fakta yang ada terus kalau kita ada masalah dipersulit di kepolisian kita ngomong sama teman kita di Komisi 3 yang dulunya seperjuangan apa dia bilang ada duitnya enggak parah lagi kan karena mereka masih berkoordinasi sampai Kapolda-Kapolda ini dia bilang ya kan gue waktu kampanye gue pakai duit ya wajar dong gue sekarang minta duit ya itulah hukum yang ada di Indonesia seperti ini ya mudah-mudahan teman-teman kita dengar ini ya Bang Petrus ini kan Pak Mahfud sedang membentuk tim untuk melakukan reformasi hukum nah apakah misalnya dari kita-kita advokat atau mungkin melalui organisasi bisa misalnya bertemu dengan Pak Mahfud untuk menyampaikan juga dari sisi kepentingan kita sebagai advokat kita harus mengorganisir kelompok kita di luar organisasi profesi advokat yang sudah ada karena saya lihat organisasi profesi advokat yang hebat-hebat ini kepedulian terhadap membangun mutu advokat membangun sistem penegakan hukum yang lebih baik itu tidak ada ya organisasi ini lebih banyak sibuk dengan mencetak advokat sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan mutu ya karena itu kaitan dengan uang orang kali jadi kita-kita yang masih punya kesempatan masih mau berkorban peduli terhadap mutu profesi advokat ini kita tidak perlu banyak-banyak kita 10-20 orang menghimpun diri atau atas nama perakat Nusantara kita datangi Menkopul Hukam pertama kita usul revisi pasal-pasal tentang merintangi penyidikan penuntutan persidangan sepanjang menyangkut profesi advokat kemudian sistem rekrutmen advokat pun harus diperketat karena sekarang ini sangat menyedihkan banyak advokat yang tidak ngerti tapi sudah petantang-petenteng dengan togah duduk di persidangan mengerti apa yang harus dia bicara itu karena undang-undang kita yang memang membuat advokat lemah contoh ada pasal dulu kalau kita butuh dokumen kita bisa minta kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan kebutuhan kita tapi kalau dia tidak mau kasih tidak ada sanksinya makanya tidak pernah ada yang kasih dokumen yang kita butuhkan kemudian lagi saya berharap Bang Petrus bisa lah punya link ke Pak Mahfud karena tidak gampang menemukan Pak Mahfud Pak Mahfud menemukan kita gampang kita mau menemukan dia tidak gampang saya sudah mengajukan permohonan baik dari ITW ITW itu pengolas perpajakan Indonesian Tax Works terus kemudian melalui dari kasus Indosurya dimana kebetulan saya kuratornya kan Pak Mahfud itu kan kayaknya punya punya atensi terhadap Henry Surya kami minta ingin ketemu sampai sekarang ini sudah berjalan mungkin 6 bulan lewat ya gak pernah tuh ada mudah-mudahan Bang Petrus bisa punya link ke Pak Mahfud dan Pak Mahfud saya berharap Anda terbuka lah gampang ditemui lah jangan jangan orang jadi susah itu Pak Bang Alphons ini terkait dengan MOU antara organisasi advokat dengan Kapolri ini dikepolisian ini seperti apa sih ininya kalau misalnya apakah misalnya kalau Kapolri A misalnya membuat suatu kebijakan kemudian berganti Kapolri apakah kebijakan itu juga tidak berlanjut kan harusnya itu mengikat institusi ya bukan bukan individu setiap MOU itu harusnya substansinya sejauh substansinya itu untuk efektivitas dan efisiensi penegakan hukum siapapun oknum Kapolri oknum dari peradilan itu harus jadi acuan jadi kalau berganti orang dan sebagainya bukan soal itu tinggal perpanjang harusnya jangan sampai MOU ini harusnya oh udah lewat jadi MOU tidak berlaku substansinya kan untuk memuliakan profesi masing-masing mantannya MOU yang dibuat di era Otohasibuan sebagai ketua peradi dengan Kapolrinya waktu itu siapa itu tahun 2006 Kapolrinya Pak ini kalau Bambang Indar tahun 2006 saya lupa itu sudah dibuat tapi hanya diberangkan untuk tahun itu itu yang tidak betul yang membuat itu adalah yang membuat batas waktu itu adalah Kapolrinya sendiri nggak mau dia berlaku seterusnya ini ada batas ininya ada dikasih batas taruh lah kalau ada batas waktu tapi batas waktu bukan sesuatu yang apa apa absolut tetapi harus bisa diperpanjang dan diperpanjang kan begitu nah berarti kan harusnya organisasi advokat bertemu Kapolri kembali untuk ini ya karena apa apakah sebuah MOU itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau merugikan kepentingan penegakan hukum selama itu memberi manfaat dalam langkah penegakan hukum jadi bukan karena selera orang perorangan karena kalau seperti ini kesannya kalau selera si A Kapolrinya selera si A B ketua peradi bukan ini kepentingan yang lebih besar kepentingan penegakan hukum kemungkinannya dari pihak kepolisian yang tidak mau karena dia nggak bisa nangkep atau memproses mentersangkakan yang namanya advokat seenaknya kalau ada MOU kan mereka terbelenggu MOU itu kan mengatakan menjelaskan isinya bahwa apabila advokat ada masalah laporkan dulu kepada Dewan Kehormatan nanti Dewan Kehormatan yang akan memanggil ini kan baik Kapolri ini kan semuanya kan sesama aparat penegakan hukum dalam semangat kebersamaan serupa itu jadi bukan tidak bisa panggil advokat tidak bisa tangkap sejauh itu advokat itu mau ditangkap dalam koridor hukum tinggal omong kepada asosiasi karena pemahaman tentang perbuatan melanggar hukum ataupun sebuah pelanggaran delik baik oleh Kapolri baik oleh asosiasi advokat itu kan sama pengertian hukumnya bukan taksir yang berbeda disitu kan begitu saya kira kita sudah di penghujung acara ini saya mau minta saran dari ketiga narasumber ini kira-kira saran kepada rekan sejawat advokat telah menjalankan profesi supaya tidak terjerat dengan ini dari Bang Petrus dulu apa sarannya kita ingin cepat mendapatkan semacam payung hukum supaya advokat ini tidak mudah dikriminalisasi terutama terkait dengan pasal perintangan penyidikan penuntutan dan persidangan di pengadilan karena melalui proses legislasi terlalu lama maka seharusnya organisasi advokat ini bekerjasama dengan atau melakukan pendekatan dengan ketua mahkam agung supaya untuk sementara waktu diatur dengan peraturan mahkam agung PERMA karena PERMA menurut undang-undang mahkam agung itu pangkatnya dibawa undang-undang sehingga dia mengikat karena ini kan dalam menjawab kebutuhan profesi advokat ini kan kita lihat ada kekosongan hukum kita advokat yang posisinya menyatakan tidak terhadap setiap tindakan kepolisian kejaksaan dan pengadilan bahkan KPK tetapi ketika bahasa kita menyatakan tidak kita dianggap merintangi nah ini yang sangat menyulitkan kekebalan advokat yang sudah diberikan oleh undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi yang memperluas sehingga menjadi tidak ada manfaatnya nah kalau dalam bentuk PERMA apakah PERMA itu bisa mengikat atau berlaku terhadap institusi lain institusi penegak hukum saya lihat dalam contoh peraturan mahkam agung tentang penyidikan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi karena mahkam agung melihat bahwa di dalam undang-undang tentang pemerantasan korupsi teroris pencucian uang dan lain-lain itu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi belum ada hukum acaranya lalu mahkam agung keluarkan peraturan itu untuk mengatur bagaimana polisi memanggil batasannya sampai dimana nah dengan melihat kepada ketentuan itu dan memang ketentuan itu tidak hanya mahkam agung boleh mengeluarkan peraturan khusus untuk hakim agung tapi untuk semua penegak hukum dalam menjalankan undang-undang Bang Alfon apa sarannya saat ini karena merintangi jalannya penyidikan penuntutan ataupun lebih lanjut begitu banyak tasir memang satu-satunya cara ya harus ada aturan main yang harus diacu bersama kalau aturan main itu belum ada ya seperti tadi kata Pak Petrus merupakan sebuah terobosan sambil menyusun rencana undang-undang atau meminta revisi undang-undang tentang pembelaan atau advokat ini sehingga tidak advokat punya profesi tidak masuk dalam jejaring setiap kali merintangi penyidikan dan sebagainya sehingga dikriminalisasi demikian tadi menyambung Pak Petrus ya sambil nanti saran saya PERMA itu mungkin Pak Petrus setingkat dengan peraturan pemerintah kali ya begitu jadi selevel dia kenapa kalau PERMA yang berkaitan dengan masalah hukum kalau peraturan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan eksekutif begitu kan ya kemudian saran saya kepada teman-teman advokat selama belum ada PERMA-nya belum ada aturannya terkait hak imunitas advokat tolonglah berhati-hati berbicara terus kemudian kalau ada tanda-tanda mau dikriminalisasi oleh penyidik segeralah kumpul sama teman-teman kita juga terbuka menerima kalau ada teman advokat jangan kalau sudah terjadi baru kalian mau bertemu dengan kita ayolah bertemu kita bahas kita akan coba apalagi Bang Petrus sudah sampaikan tadi mau bertemu dengan Pak Mahfud mudah-mudahan Pak Mahfud juga di akhir masa jabatannya Presiden Jokowi tahun 2024 ke depan masih cukup waktu masih ada setahun kurang tolonglah fasilitas kami untuk bisa bertemu memberikan sumbangan untuk perbaikan hukum kita dan teman-teman ya sekali lagi hati-hati dalam berbicara supaya tidak terkena kriminalisasi itu saja semua yang kain media di seluruh sentara demikian bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini kita akan berjumpa kembali dalam acara beda kasus pada kesempatan berikutnya terima kasih selamat menikmati